Teman-teman Indonesia, mungkin teman-teman mengetahui dan mengikuti kabar terkini tentang Gaza-Palestina. Sampai dengan saat ini, teman-teman dari Kementerian Kesehatan di Gaza City itu mengalami krisis obat-obatan, krisis bahan makanan, solar. Dan saat ini pasien banyak sekali yang belum tertangani dengan demikian. Dinantikan doa dan dukungan untuk solidaritas kita bagi saudara-saudara kita di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton!